Bersama-sama Halo teman-teman di RA Istiqlal dan juga yang ada di Yayasan Rumah Singgah Ayasara Kita akan mendengarkan dongeng Dongengnya ini ada di sebuah rumah yang ada di atas bukit di tengah-tengah hutan Di sini ada suara macam-macam Kedengeran nggak? Ada suara apa ini? Burung Burung Namanya juga di tengah hutan ya Ada suara burung Kayak-kira di hutan ada suara apa lagi ya? Harimau Harimau Makan Ada macan Kebetulan kalau macan ini lagi jauh di hutan ini Ada suara apa lagi ya? Banyak ya Gajah 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 Ada satu keluarga Ada satu keluarga Keluarga ini keluarga petani Teman-teman Keluarga petani yang mereka bertani berbagai macam Apa itu? Tanaman-tanaman makanan pokok Seperti padi Terus apa lagi ya? Makanan-makanan pokok Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Kira-kira apa? Jagung Jagung Masya Allah itu siapa yang jawab ya? Oh Wah Ketahuan sama kata Jagung Jagung Apa lagi? Kentang 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 Kasi ya Padi ya Betul Ada padi Ada jagung Gandung 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 Betul banget Aduh itu yang jauh siapa ya? Kalau ketahuan nih kata serkasih Kelukan Ada gandung Ada jagung Ada padi Ada apa lagi ya? Kentang Kentang Lalu ada Apa lagi? Teman-teman tahu nggak? Pisang adalah salah satu makanan pokok Karena pisang itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi Yang bisa memberikan energi kita Ketika kita mau beraktifitas Atau mau berkegiatan Atau mau bersekolah ya Ada Dan masih banyak lagi makanan-makanan pokok ya Dan mereka keluarga ini Terdiri dari Ayah dan bunda Serta seorang anak yang bernama Jojo Jojo Teman-teman penasaran nggak? Ini kan dari jauh nih ya Rumah pohonnya Kira-kira kalau dari deket rumah pohonnya kayak apa ya? Coba lihat ya Kalau dari deket kayak apa ya? B opening Bagus ya Koma Jojo itu Pintanya dua Tentanya dua Sudah Ada yang lihat Jojonya nggak dimana? Tentanya L해� nellowin kayaknya ini ол kwita saham ilang dulu Menghilang Nah yang lihat Jojo gak? Ada Oh kalau gitu coba kita lihat ke dalam kamarnya Mungkin Jojo lagi ada di dalam kamar Kita coba lihat ya teman-teman ya Kita coba lihat Oh iya ini dia teman-teman Jojo nya masih tidur Oh jadi ceritanya begini teman-teman Ini ayah dan bunda itu sedang keluar kota Ayah bunda Jojo sedang keluar kota Untuk menjual hasil pertanian mereka Nah karena masa pandemi Hasil pertanian itu penjualannya kurang Kalau di dalam kota Nah akhirnya mereka harus keluar kota Agar bisa menjual hasil tani mereka Dan Jojo terpaksa harus ditinggal sendirian Nah Jojo ini punya kebiasaan buruk nih teman-teman Kebiasaan buruknya tau apa? Kalau tidur dia terlalu nyenyak Jojo bangun Jojo bangun Bangun Jojo Bangun teman-teman Setiap subuh Ayah Jojo tuh selalu nyitatin Yang pakai air Biar Jojo bangun Tapi karena ayah Jojo sama bundanya Sedang gak ada Jadinya ayah Jojo Memasang jam weker Jam weker Jam wekernya pun berbunyi Karena waktunya sudah subuh Oke Jojo bangun Jo Jadinya bangun Bangun Jo Jadinya bangun Jadinya bangun Bangun Jojo Jadinya bangun Ingo Bangun Jojo Bangun Jojo Waker tunggu Ni seki teman-teman waduh gimana ya sampai teman-teman ini sudah waktunya masuk waktu suruh hampir masuk waktu suruh aduh Jojo belum sholat subuh lagi ya aduh kira-kira harus bagaimana cara bangunin Jojo ya kita ributin kita ributin ributin coba kayak apa itu 23 sesuatu ngeliat sesuatu gak ada sapi ada sapi sapi amal jojo sapi itu bersuara ya aku udah bangun iya iya terima kasih aduh alhamdulillah sudah dibangun aduh aku lupa nih doa bangun tidur teman-teman ada yang bisa bantu jojo doa bangun tidur udah coba aku ingin dengar dulu ya oh alhamdulillahillazhi ahyana ba'dama amadana wa ilaihin musuh artinya apa ya oh iya segala puji bagi Allah yang membangunkan aku juga menidurkan aku dan ya kepadanyalah aku akan dibangkitkan alhamdulillah saatnya sebentar ini kok sepertinya udah agak siang ya aku tidur aku tidur lama aja teman-teman aduh aku belum salat lagi lupa mana-mana oh iya sejadar sebenarnya aku salat dulu ya teman-teman salat tuku lupa aku belum wudu tidur aja sebenarnya aku lupa sesuatu lupa ya lupa ya lupa oh sarungku nantinya jojo yang tidurnya kenyanyakan terlalu nyenyak bangun jadinya kesiangan teman-teman tapi tidak apa-apa ya karena itu bangunnya terlambas jadi salat subuhnya pun tetap harus dilaksanakan jangan sampai kita bangun terlambat dan akhirnya kita tidak selalu jojo selesai salat subuhnya teman-teman alhamdulillah sekarang aku ngapain oh iya aku harus mempersiapkan sekolah online sebentar aku lupa hari ini kan aku bukan sekolah online oh ini kan hari pertama aku sholat eh sholat aku sekolah di sekolah oh iya mandi jo jojo mandi maaf dong jalanan awal ke rumah ke sekolah kan jauh teman-teman jauh mandi jo mandi 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 bagaimana mandi 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 aku lupa aku lupa andup aku lupa si kak gigiku aku lupa lagi celanaku air 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 ah oh iya selesai mandi aku harus ngapain ya cojo sarapan makanan yang bergizi dan bernutrisi kira-kira apa aja ya teman-teman ya kita biasanya kalau makan makanan pokoknya kita biasanya nasi ya setelah nasi kita ada makanan yang berprotein coba ya teman-teman ya berprotein ikan apa telur telur ah bener banget betul telur adalah makanan yang berprotein ya makan apa lagi ikan betul sekali kalau kita perlu vitamin kita perlu vitamin ya kortel 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 betul buat vitamin vitamin A bagus buat mata eh siapa lagi krokoli krokoli dah masih banyak lagi makanan-makanan yang bergizi dan terakhir bisa kita tutup dengan penyempurnanya itu ada yang tahu sih apa ya minuman apa ya air putih air putih air putih bagus betul air putih harus minum air yang banyak ya dan air putih susu susu betul susu nah itu dia sarapan kali ini yang dimakan oleh jojo alhamdulillah hirrobin alamin sarapan sudah mandi sudah sekarang aku bersiap untuk berangkat ke sekolah belum apa ya belum belum apa pakai tas rambut belum aduh lupa aku tasnya yang mana tasku ya oh ini dia saya mau sakit ah sebentar tas punggungku tas punggungku tak kelihatan sekarang aku mau berangkat dadah ini sepat teman-teman sepatu ada yang lupa ada yang lupa sepatu sepatu dan yang paling penting kalau sekarang ini kalau kita mau sekolah ini ada yang paling penting yang aku lupa teman-teman apa coba masker masker itu dia sebenarnya aku pakai dulu ya nah ini yang paling penting yang suka dilupakan oleh kita semua ya teman-teman ya saat ini sangat penting agar kita menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan teman-teman di sekitar kita dengan memakai masker wah itu sangat penting sekali oh nah ini dia aku sudah memakai maskerku dan sekarang aku siap aku perangkat teman-teman satu hal yang aku pelajari di pagi hari ini adalah segala sesuatu itu jangan dilakukan terburu-buru ah aku lupa ya karena terburu-buru itu adalah perbuatan syetan kalau kita terburu-buru banyak yang kita lupa lupa ini lupa celana lupa sejadah lupa apa tadi handuk lupa sarapan lupa pakai sepatu pakai kaos kaki lupa pakai tas dan semuanya jadinya lupa harusnya kita tarik nafas dulu buang dan kita memulai hari dengan pikiran yang lebih senang jangan terburu-buru ya sudah sekarang aku mau keluar rumah dulu solatnya tadi terburu-buru tidak solatnya tadi terburu-buru tidak nah itu dia solatnya pun aku tadi terburu-buru harusnya solatku tidak boleh terburu-buru sama kata Allah juga ya Allah berfiman kalau kita membaca Al-Quran itu jangan terburu-buru karena yang memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita itu adalah jangan terburu-buru jangan terburu-buru ya teman-teman ya oke sekarang aku mau berangkat sekolah dulu teman-teman oke bye nah akhirnya Jojo sudah siap semuanya untuk berangkat ke sekolah dan tibalah Jojo di depan rumahnya tapi Jojo kebingungan nih teman-teman bentar perjalananku kan jauh nih teman-teman dari rumah ke sekolah aku kan rumahnya di tengah hutan teman-teman bisa bantu aku gak ya jalan sepeda pakai sepeda atau tangan tikus kalau jalan tikus aku harus jalan kaki karena aku bisa pakai sepeda teman-teman bantu aku dong kalau teman-teman pilih jalan sepeda jangan tuliskan eh jangan tuliskan deh saya kira A atau B ya coba Pak Tesser pengen eh coba Jojo pengen lihat yang bilang A angkat tangan kalau yang pengen lewat jalan tikus B angkat tangan jangan oh kebanyakan lewat jalan sepeda ya oh ya sudah ya maaf ya memilih jalan tikus aku harus mengikuti suara terbanyak dulu ya kalau itu kita akan lewat jalan sepeda oke siap ya teman-teman oke kita akan memakai sepeda menuju sekolahku oke oke teman-teman kita akan berangkat akhirnya Jojo lalu berangkat memakai sepedanya menuju jalan raya teman-teman tapi menuju jalan raya Jojo harus melewati dulu sebuah jalan yang sempit di tengah hutan oh ini dia jalannya teman-teman wah jalannya sempit dan tapi dengan penuh semangat Jojo menggoseh apa menggoseh sih menggoseh apa mengendarai menggores kepedanya menggores asibik pergi ke sekolah sambil berolahraga pergi ke sekolah sambil berolahraga pergi ke sekolah sambil berolahraga di tengah perjalanan teman-teman ada nenek tua yang menghalangi perjalanan Jojo aduh waalaikum oh nek waalaikum waalaikumsalam oh nek nenek mau pergi kemana nek nenek mau pergi ke pasar oh ke pasar ya nek kalau aku duluan boleh gak nek aku mau berangkat ke sekolah sebentar ya cu nenek juga jalannya itu agak lambat sebentar ya aduh teman-teman gimana ini neneknya yang ngalangin kita harus menghormati orang tua ya gimana ya neneknya gak pakai masker harusnya kalau mau ke pasar nenek harusnya harus pakai masker kan aku kasih tau aja ya nenek iya apa cu oh maaf nenek kalau nenek kan mau ke pasar ya iya nenek dong kalau mau ke pasar sebaiknya pakai masker nek karena itu penting untuk kesehatan nenek dan kesehatan orang-orang di sekitar nenek oh iya cucuku aku nenek lupa ah ya sudah kalau gitu nenek mau pulang dulu mau ngambil masker nenek silahkan nek silahkan nek silahkan nek akhirnya sang nenek pulang kembali ke hanya untuk mengambil masker masker jojo pun akhirnya bisa dengan lancar mengendarai sepedanya berolahraga ke sekolah berolahraga ke sekolah lalu jojo pun menggoes sepedanya sampai di jalan raya teman-teman jalan rayanya betulan karena masih masa pandemi ya jalan rayanya gak begitu rame tapi jojo bisa dengan lebih semangat lagi untuk mengendarai sepedanya ke sekolah sambil berolahraga ke sekolah sambil berolahraga sebentar sebentar aku berhenti dulu teman-teman kalian mendengar sesuatu tidak 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 aku sepertinya mendengar sesuatu apa itu hampir saja hampir saja aduh untung aku jalan lagi aja aduh untung aku tadi berhenti dulu ya teman-teman kalau enggak bisa-bisa aku ketabrak kereta api itulah pentingnya kita selalu berwaspada kalau ada di jalan raya ya teman-teman waktu menyebrang waktu berkendara pakai sepeda harus lihat kiri kanan apalagi di persimpangan ya teman-teman di hati oke sekarang aku mau goes sepedaku sampai ke sekolah sepedanya dan sampai jalan jojo di depan eh kesinilah sampai di depan sekolahnya seperti ini ini teman-teman udah jam tiga 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 dari pagi aku ke sekolah sudah jam tiga wah sepertinya aku terlambat teman-teman wah kalau gitu aku segera masuk ke sekolah aja ya sudah jam tiga waduh gawat ini ke sekolah coba kita lihat jojo oh alhamdulillah ternyata jam tiga pun pak guru baru mulai pak guru masuk ke dalam sekolah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman sekalian anak-anakku sekarang kita akan memulai sekolah hari ini hari pertama setelah kita lama sekolah mematih apa dengan cara online teman-teman ini ada yang aneh nih salah satu protokol kesehatan itu kan ya itu harusnya kita menjaga jarak ya iya di sini kok kayaknya gak ada jarak nih nantar meja aku harus bagaimana ya teman-teman apakah aku harus kasih tahu guru atau diam aja kasih tahu guru aku harus kasih tahu guru coba angkat tangannya sekarang coba yang memilih aku diam saja angkat tangannya ada gak oh gak ada oh baik-baik oh ada habis lalu apa siapa lagi ya oh ada Rizal oh Fatima juga ya baiklah tapi sepertinya lebih banyak yang aku kasih tahu guru ya kalau gitu baiklah teman-teman coba ya aku mau kasih tahu guru kalau kita harus menjaga jarak sebagai salah satu cara protokol kehatan yang harus kita bantu dia lalu Jojo pun menginterupsi pada saat guru ibu guru bapak guru sedang mengajar oh pak 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 guru maaf ada apa Jojo pak guru oh maaf ini kan salah satu protokol kesehatan bukannya kita harus menjaga jarak sementara kita disini berrapat-rapat apakah gak sebaiknya kita dikasih jarak saja bangkunya kalau beneran apapun iya aduh lupa pak guru aduh terima kasih Jojo ya kamu sudah mengingatkan pak guru baiklah teman-teman semuanya sekarang kita jaga jarak dulu ya coba digeser-geser 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 nah seperti seperti ini Jojo iya betul pak guru betul-betul aduh sekarang kita sudah menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak iya kamu memang sebat Jojo kamu sudah mengingatkan pak guru untuk selalu menjaga sampai pak gurunya lupa ya sama-sama pak guru iya oh pak gurunya lupa oke sekarang kita mulai lagi ya acaranya eh acaranya kita mulai lagi pengajarannya ya baik pak guru teman-teman ini ada yang aneh juga nih teman-teman teman-teman melihat ada yang aneh di sini tidak 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 aku pakai masker teman-temanku yang disebelah sana juga pakai masker di sebelah sana di sebelah sana pakai masker teman-teman Wina tidak pakai masker waduh aku harus bagaimana ya menurut teman-teman apakah aku harus kasih tau Wina atau kasih tau pak guru aku tau Wina tau Wina tau Wina aku aku kasih tau Wina aku kasih tau Wina coba aku harus kasih tau Wina yang milih aku kasih tau Wina coba angkat tangannya satu dua tiga empat lima enam satu halaman penuh semua dua halaman ada sanum angkat tangan adetio Rizal 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 Emil coba sekarang yang memilih aku kasih tau guru angkat tangan Aidan Raihan Kudus tapi lebih sedikit ya kalau begitu ya sudah ya teman-teman ya karena yang paling banyak adalah yang aku kasih tau Wina aku pilih kasih tau Wina dulu ya baik sebentar Tuh Tuh apa semua bisa bisa suka apa Assalamualaikum Wina Waalaikumsalam Wina harusnya kan pakai master karena itu salah satu cara untuk menjaga kematian oh iya lupa aduh terima kasih Jojo sudah mengingatkan Wina sama-sama Wina untung kamu gak ngasih tau guru lupa soalnya makasih sama-sama Wina dan akhirnya Wina pun memakai maskernya teman-teman oh pilihan teman-teman benar bagus ya karena salah satu cara kita mengingatkan teman-teman adalah ada yang salah dari atau ada yang lupa dari teman kita nah loh dan akhirnya sekolah eh acara eh acara dan akhirnya acara belajar pun dilanjutkan dengan menjaga protokol kesehatan suara bel pulang pun berbunyi yeay pulang alhamdulillah masuk jam 3 pulang pun jam 3 maaf ya teman-teman jamnya mati jamnya mati iya jam sekolahnya mati harusnya aku masuknya jam 8 langsung terus keluarnya jam 11 jamnya sudah gak ada baterainya nih eh kamu pulangnya jam 11 iya jam 11 harusnya itu harusnya angkanya mampu menunjukkan jam 11 jam 9 jam 9 jam 11 jam 11 jam 9 atau jam 11 ada yang jam 9 ada yang jam 11 kalau SD itu kalau RA jam 9 pulangnya ya kemarin jam 9 pulangnya ya teman-teman ya iya kalau SD pulangnya jam 11 ada yang jam 12 juga apa-apa ya beda-beda gak apa-apa eh teman-teman lalu saat Jojo mau pulang ada salah seorang temannya yang mengajaknya untuk bermain di taman ada aku Kak Tesar yang jadi ini ya yang jadi temannya Jojo ya aduh sebentar kok jadi merah begini ya pakai ajal lagi pakai ajal lagi jangan jangan ada apa namanya siapa Kak Tesar namanya namanya Zaidan ya ada apa Zaidan aku mau ngajak kamu ke taman ayo kita sampai selesai pulang sekolah langsung ke taman kamu mau gak ke taman di sana seru banget ada mainan baru ada prosotan ada ayunan ada panjat-panjakan wah keren banget wah ke taman ya aduh aku bingung ya teman-teman sebaiknya aku ikut teman atau langsung pulang ya pulang teman-teman 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 pulang teman-teman pengen Jojo ikut teman angkat teman sekarang yang pengen langsung pulang angkat tangan iya mantap thank you gak banyak juga ya siapa ya Rizal angkat tangan emil angkat tangan pulang pulang hanun angkat tangan pulang 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 atau ikut main teman pulang lebih banyak yang aku langsung pulang aja ya coba deh kalau gitu aku aku langsung pulang aja ya aku gak ikut teman dulu ya pulang Zaidan Zaidan aku langsung pulang aja deh karena kan salah satu protokol kesehatan itu kita harus mengurangi kerumunan dan mengurangi bepergian jadi aku langsung pulang aja ya kamu langsung pulang iya ya gak seru dong kita kan jarang main kita udah udah lama banget kita gak main bareng Jojo iya sih kenapa kaki kita main online saja main online iya kan secara online kita bisa main monopoli bisa main apa itu kata-kata bisa main catur dan masih banyak yang bisa kita lakukan asal tidak berlebihan kita bisa main boleh deh kalau gitu ya sudah kalau gitu Zaidan juga pulang ke rumah dan Jojo juga pulang ke rumah nanti kita janjian secara online aja kita main bareng ya oh iya oke setuju Zaidan saya jajok akhirnya Zaidan dan Jojo pun pulang ke rumah masing-masing dan ceritanya pun selesai terima kasih sudah mendengarkan teman-teman kapat tarihan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih